Halo mahasiswa UT dimanapun kalian berada, sahabat-sahabatku mahasiswa UT Pada masa registrasi ini, yaitu masa registrasi 2021.2 Langkah terakhir di tiap semester tentu teman-teman akan menghadapi ujian akhir semester atau UAS Yaitu UAS 2021.2 Nah, bagi teman-teman yang tentu menginginkan segala sesuatunya berjalan dengan lancar Tentu teman-teman harus mempunyai KTPU atau Kartu Tanda Peserta Ujian 2021.2 Nah, bagaimana cara memperoleh KTPU tersebut? Nah, pada kesempatan ini mari saya tunjukkan dan kita simak bareng-bareng agar UAS Teman-teman pada semester ini berjalan dengan lancar Oke teman-teman, langsung saja tentu untuk teman-teman yang akan menghadapi UAS 2021.2 Selain mempersiapkan diri, mempelajari modul atau buku, mata kuliah masing-masing, dan menyelesaikan setiap tugas yang ada Tentu teman-teman harus mempersiapkan segala sesuatunya Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui jadwal UAS 2021.2 Pada video saya yang sebelumnya sudah saya jelaskan secara lengkap Nah, teman-teman yang belum mengetahui jadwal UAS 2021.2 secara lengkap Teman-teman dapat melihat video saya yang linknya sudah saya sertakan di deskripsi Nah, selanjutnya teman-teman Mari kita akan praktekan bagaimana cara mengunduh atau mendownload kartu tanda peserta ujian atau KTPU 2021.2 Dan ini adalah cara yang terbaru Oke, teman-teman Langkah yang pertama, teman-teman tentu harus akses ke web UT Khususnya di sia.ut.ac.id Nah, pada salah satu menu Ini ada menu untuk mahasiswa lama Karena untuk UAS, maka teman-teman tentu masuk di menu mahasiswa lama Silahkan teman-teman klik menu ini Nah, ketika teman-teman klik tentu akan terlihat tampilan seperti ini Ini adalah aplikasi UT yang terbaru, teman-teman Dan saya telahkan lagi bahwa UT Pasti akan selalu berinovasi untuk menyiapkan aplikasi yang up to date Sesuai kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan mahasiswa Akan semakin mudah dan semakin lengkap Nah, teman-teman Sebelumnya Teman-teman saya tunjukkan bahwa Jika teman-teman mengakses Sia.ut.ac.id Garis mereng login disini Pada menu Di dalamnya, teman-teman Sampai pada saat ini Tidak akan menemukan menu untuk cetak KTPU Jadi bagi teman-teman yang dulu kan Mengakses Laman ini Nah, disini Tidak ada menu untuk cetak KTPU Nah, untuk cetak KTPU seperti yang saya katakan tadi adalah Di menu yang ini Nah Saya ulang lagi bahwa teman-teman harus mengakses Sia.ut.ac.id Lalu klik mahasiswa lama Sehingga tampilannya seperti ini Nah, langkah selanjutnya Teman-teman silakan mengisi Email Dan password Yang sama dengan ketika teman-teman mengakses Web yang ini Jadi sama Email-nya sama, password-nya juga sama Silakan teman-teman isikan email kalian Dengan benar Email Sia ya Email Sia Bukan email e-learning atau yang lain Email Sia Kemudian Silakan teman-teman masukkan password Sia Nah, setelah itu teman-teman masukkan Penjumlahan dari angka ini Disini Nah, kalau kita lihat Maka akan tampil seperti ini Nah, jadi Beberapa bagian Ini saya hapus ya Untuk menghilangkan data Jadi disini masukkan email Sia Sia Masukkan password Sia Kemudian ini hanya sebagai contoh saja ya Penjumlahan ini adalah 17 Penjumlahan ini adalah 17 Lalu klik masuk Akan klik tugas dan ujian Sehingga teman-teman akan menjumpai tampilan seperti ini Nah, setelah ada tampilan seperti ini Akan muncul Akan muncul 3 submenu Yaitu registrasi ujian online UO Daftar nilai ujian Dan cetak kartu tanda peserta ujian Nah, silakan teman-teman mencetak kartu tanda peserta ujian ini Sehingga muncul seperti ini Nah, ketika teman-teman sekali saja klik ini Maka secara otomatis akan tampil tampilan KTPU itu sendiri Yaitu ini Jadi ini beberapa datanya Yaitu cetak kartu tanda peserta ujian Di ini adalah KTPU itu sendiri sudah muncul Sehingga teman-teman nanti untuk mencetaknya Atau mendownloadnya Teman-teman silakan klik cetak Nah, kalau kita lihat Di bagian KTPU-nya saja Tampilannya adalah seperti ini Ini untuk beberapa data saya hilangkan Silakan teman-teman klik cetak Sehingga nanti teman-teman bisa nge-print Ataupun misalnya menyimpan filenya di HP atau laptop Sehingga teman-teman tidak lupa akan jadwal itu Nah, mudah bukan teman-teman Ini adalah cara cetak KTPU terbaru 2021 Tepatnya 2021.2 Nah, mari saya tunjukkan teman-teman Untuk bagaimana cara membaca KTPU ini Di sini mudah banget teman-teman Ini adalah kartu tanda peserta ujian Akhir semester UAS Tech Home Exam Nah, karena UAS UT itu pada semester ini adalah Masih seperti semester kemarin yaitu berupa UAS THE Tech Home Exam Maka ini adalah KTPU UAS THE Ini ada NIM, nama, masa registrasinya 2021.2 Lalu UPBCC kalian masing-masing dan program studinya Nah, untuk tabel di bawah ini Sebagai contoh saja ya ini Nomornya kemudian Kode mata kuliah dan nama mata kuliah Seperti ini contohnya Maka pada S43324 Mata kuliah ekonomi pembangunan lanjutan Berarti mahasiswa ini Menempuh UAS THE-nya pada hari Senin 20 Desember 2021 Dan waktu ujiannya adalah 1.2 Nah, UAS THE kan dimulai 19 Desember 2021 Seperti yang saya sampaikan di video saya Sebelumnya tentang jadwal UAS 2021.2 Untuk 1.1 ini adalah 19 Desember 1.2 20 Desember 1.3 21 Desember 1.4 22 Desember 2021 Dan seterusnya Jadi KTPU ini sudah sangat jelas Teman-teman dapat dipakai KTPU ini dapat kalian pakai sebagai Rujuan juga jangan sampai lupa bahwa Misalnya nomor 2 ini ESPA 4420 Ekonomi Keuangan Internasional Berarti ujiannya UAS THE-nya pada hari Selasa 21 Desember 2021 Karena memang waktu ujiannya adalah 1.3 Jadi mudah kan teman-teman Jadi silakan ini Kalian pakai sebagai panduan Nah Video saya ini silakan teman-teman share Ke teman-teman mahasiswa UT yang lain Mungkin mereka belum tahu atau belum bahan Supaya video saya ini juga bermanfaat Untuk teman-teman yang lain Nah bagi teman-teman Yang mungkin mengalami kesulitan Ketika teman-teman Akses akun SIA ini Untuk login Pada prinsipnya kan sama dengan Ketika teman-teman login disini Email dan passwordnya sama Penjumlahnya sama Dan ketika teman-teman login Melalui aplikasi terbaru ini Ini juga sama Email, password, penjumlahan Dan klik masuk sama Jika ada kesulitan Maka Solusinya adalah teman-teman Mencari alternatif Untuk login Solusi yang lain Nah bagi teman-teman Yang mengalami kesulitan Untuk login ke SIA Terbaru Teman-teman bisa melihat Video saya yang selanjutnya Makanya teman-teman Silakan jika memang ini Benar-benar bermanfaat Untuk kalian Silakan video saya ini Channel saya ini Di subscribe Supaya ketika saya Mengupload video terbaru Teman-teman Akan mendapatkan notifikasi Jangan lupa klik loncengnya ya Nah demikian Video Saya ini Cara cetak KTPU terbaru 2021 Tepatnya 2021.2 Semoga bermanfaat Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya